Sebuah kampung, sebuah wilayah, sebuah pribadi gitu ya Gak akan pernah dihancurkan, dirusak oleh Allah Kecuali orang itu sendiri yang zalim Teman-teman, jangan sekali-kali Berpikir bahwa Umpama seseorang itu Sedang ingkar-ingkarnya gitu ya Gak tahu lah misalnya Udah berbulan-bulan pengen Entuk jodoh, entuk entuk, lalu nesu-nesu Nesu ini karugusti Allah, gak tanggung-tanggung Terus pokoknya mulai saya kira-kira sholat Misalnya gitu Gak tahu ya khususnya Allah perlu dipertanyakan Kekuasaannya Masa nge-isa ya jodoh aja nge-ngel Misalnya gitu Pikiran-pikiran seperti ini Dan segala bentuknya Amat mungkin Lalu menjerumuskan orang ini kepada Prasanggah bahwa Allah itu mengandung sisi zalim kepada dirinya Kita kan sering menemu tuh kalimat-kalimat seperti itu Kayaknya Allah kok zalim kepadaku Tidak ada satupun Jenis praduga seperti itu Yang itu lalu bisa mendapatkan pembenarannya dari dalilah wakil Di Al-Quran itu semuanya disebutkan seperti itu Sebuah kampung, sebuah wilayah, sebuah pribadi gitu ya Gak akan pernah dihancurkan, dirusak oleh Allah Kecuali orang itu sendiri yang zalim Tidaklah mungkin Allah itu lalu berbuat zalim gitu ya Dan seterusnya Allah itu tidak mungkin lekat dengan zalim Allah itu tidak mungkin lalu bersengaja aniaya Untuk membuat seseorang lalu ingkar misalnya Atau memandang baik terhadap perbuatan-perbuatan buruknya Itu tidak mungkin Nah Ada keterangan begini dari Pak Kureh Sihab G Tentang betapa mustahilnya untuk sekedar berpikir Bagi seorang mu'min bahwa jangan-jangan Ada bagian dari buruk dalam perilaku kita Hidup kita yang itu merupakan bagian dari zalimnya Allah kepada kita Beliau mengatakan begini Pertama Seseorang atau sesuatu yang sampai berbuat zalim Itu pastilah seseorang itu Memiliki kebutuhan terhadap sesuatu itu Yang itu tidak mampu dijangkaunya Saya ulangi Yang pertama Seseorang itu sampai berbuat zalim Karena dia memiliki kebutuhan Yang kebutuhan itu tidak bisa dijangkaunya Contoh Orang yang sampai mencuri itu Non sewo Karena dia tidak mampu membeli itu Tapi menginginkan itu Itu contohnya Tentu saja Mustahil Allah Ta'ala itu Lalu memiliki kebutuhan kepada kita Kok kesel Allah butuh sama Darus Kiopo Tidak wajar Tidak wajar Mustahil Allah itu memiliki kebutuhan kepada saya Kepada panjeningan semua Itu mustahil Yang kedua Seseorang itu sampai berbuat zalim Itu karena tidak memiliki sesuatu tersebut Atau tidak memiliki kuasa terhadap hal tersebut Sehingga dia sampai Memuluskan dengan cara berbuat zalim Kita bagaimana mendudukkan perkara tersebut di hadapan Allah Padahal Kita ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya misalnya Punya HP ini Ini HP saya Kalau HP ini misalnya saya Tinggalkan Atau saya kasihin ke orang Atau bahkan saya hancurkan Ini HP ini milik saya Sehingga saya tidak bisa dilebeli zalim Tetapi kalau misalnya HP Cakus misalnya HP na'imam Lalu saya Pukul-pukulkan ke batu Misalnya Maka saya zalim Bagaimana mungkin Allah Didefinikan zalim kepada kita Padahal kita ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelas ya Ini ratu abud Yang ketiga Bagaimana mungkin Allah dilekatkan dengan hasrat zalim kepada manusia Padahal manusia ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Secara logika itu tidak ada satu poin pun yang memungkinkan ruang bagi kita Untuk membenarkan secara logis Allah itu bersengaja membuat seseorang itu Zalim misalnya Berbuat seseorang itu pencuri, pembunuh, dan sebagainya Itu mustahil Maka wajar kalau ayat tadi dikatakan lalu Segala hal buruk yang terjadi padamu Maka itu akibat dari buahmu sendiri Akibat dari nafsu mu sendiri Dan seterusnya Jelas ya sampai disini ya Bahwa sungguh tidak wajar bagi kita itu Untuk selintas pun Membayangkan Memegang prasangka bahwa Kurang baiknya kita Pada satu amal kebaikan Atau kita dekatnya dengan keburukan Itu merupakan kersani Allah yang bersengaja zalim kepada kita Itu mustahil Mustahil untuk di Diakini secara Akal sehat Teman-teman sekalian Walaupun kita semuanya paham bahwa Tidak ada sesuatu pun Bahkan orang yang juga berbuat buruk itu Yang itu lalu Bukan bagian dari Kuasanya Allah Ta'ala Kita tetap berada di posisi ilmu yang kita pahami Bahwa Kita merupakan Makhluk Allah Yang diberi Fitur oleh Allah itu Untuk berganda Malaikat itu tidak punya kehendak Walaupun memang ada riwayat-riwayat Malaikat sempat mempertanyakan Kebijakan keputusan Allah Ta'ala Di Al-Quran juga ada Tapi secara umum dikatakan begitu Malaikat tidak punya kehendak apapun Semuanya itu default By design oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Manusia itu Defaultnya itu adalah Fa'alha maha fujuraha wa taqwa Manusia itu diberi bagian untuk Ingkar kepada Allah Diberi bagian untuk Taqwa kepada Allah Bahkan lalu Seluruh potensi-potensi untuk menjadi Taqwa ini kan diberikan dengan jauh lebih Luas dan luasa oleh Allah Ta'ala Termasuk diantaranya diberi Al-Quran Diberi Ta'ala dan Rasulullah Diberi kemudahan untuk mendapatkan Pahala yang berlimpah ruah Dibanding keburukan yang hanya dihitung satu Dan seterusnya Dan seterusnya Sehingga Dengan posisinya seperti ini Kita lalu mafhum untuk mengatakan Manusia itu memang Sepenuhnya akan bertanggung jawab Terhadap apa yang dipilih dan dilakukan Walaupun diatas itu semua selalu ada Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan secara ilmu Harus kita batasi Kalau baik itu karunia Allah Kalau buruk itu adalah akibat dari Hawa nafsu sendiri Tentu teman-teman kita semua Mengerti Bahwa Kekuasaan Allah Ta'ala itu Untuk membimbing kita Menuju kepada kebaikan Itu adalah hal mutlak Yang kita yakini kebenarannya Yang itu berada di luar kuasa kita Yang kita hanya mungkin mengatakan Dan sebagainya Kita paham tentang hal-hal seperti ini Tetapi jangan sekali-kali Lalu kita Menafikan Tanggung jawab kita Yang diberi pilihan itu Untuk Memikul pilihan-pilihan itu Supaya menuju kepada Pilihan-pilihan yang baik